ya ini teman-teman kita sudah di gerbang makam sunan amangkurat mas ya atau sunan amangkurat 1 dan kita ditemani dibersamai oleh kei syarif ya kita langsung masuk ke dalam ayo cocil masuk ya masuk dalam tapi cukup ya jangan sekitar 40 mungkin ada ya yang bebas pacar ya Ben 60 lebih nih rumah bebas pacar berganga mamangkurat cuma ada jumlahnya itu yang bebas pacar sadar enggak pakai handa wakilah enggak itu aja dan yang terpenting percaya enggak bahwa beliau kalau Anu apa itu namanya Raja Dolim kalau percaya sampai kuala iyalah kecelakaan tempat di belakang masih Allah yang masih ini 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 yang ini anggren model-model Nissan ini disananya lagi disini ini agak lama ini ini kan berarti kalau itu baru kalau ini kan itu baru yang ini yang lama kan ini ya itu yang bawah kayaknya beda yang mana yang mana yang bawah di bawah garis di bawah garis di bawah garis aja baru namanya pun ini kuburan seperti ini nanti kita harus cek lagi nih model bisa kayak gini tahun berapa kalau saya mengamati mengenalisa bahwa Nissan dari kerajaan itu tidak memakai ratan bin ya kalau yang mataram mataram jadi keterangan misalkan raten sosok baru ya gitu aja ya gak ada raten sosok bin raten bisa dilihat kok yang lain itu gak ada telahnya bin artinya aden irham menunjukkan kami ke salah satu penghuni area makam raten amangkuat salah satunya ada yang tulisannya bakbut atau mungkin baklawi apakah ini benar seperti ini ya lagi masih proses penelitian dan irham juga tidak kemudian seponyong-ponyong wah ini karena lagi ada polemik nasab bongkar semua gak seperti itu kita teliti kita kalau memang betul ya masalahnya apa kalau yang ini yang nisan yang patah ini apa ini yang belakang ini yang baru berarti Gus ini nanti sama-sama ini tahun berapa oh ya den nanti kan kita mau masuk sama belajar serombongan ke sana ya kita ya kita seorang sungguh sama beliau secukupnya saja nanti juga mau minta izin untuk namanya itu minta izin untuk buka nisan foto satu saja untuk kita matchkan dengan beberapa nisan yang sejaman dengan beliau terus nanti ini sebenarnya pertanyaannya sampai mesti anu harus berani idhar ini deh karena kabar itu sudah bukan kabar yang asing tapi sudah viral pertanyaannya simpel kenapa di wilayah area makam Amangkurat kalau ada makom babut itu gimana itu ceritanya nanti di dalam itu nanti ada makom babut iya nanti itu babut baklawi atau gimana itu itu dibuat tahun berapa ya kalau mengadu tertera pada tulisan tersebut itu ya saya akui itu ada tulisan almarhum akba saya terus satunya lagi ketikan ya sudah cetakan ya jadi disitu tulis di abad 18 abad 18 pastinya tidak begitu detail kemudian saya sempat waktu itu mempertanyakan juga ya eh kepada sesebo ya termasuk paman ya bahwa dulu ya memang apa ada yang mempertahankan disini ada makam abad ibu bahkan kemarin juga masih menginformasikan masih ada lagi tapi nanti keperwaktunya gitu kan seperti itu ya gitu kan nah makanya mana juga ada yang nyaranin dari ketua mana itu dari Yayi Siwang ya ya juga ketua PWI juga nyarankan gini itu dilepas aja malah tadi saya berpikir kalau dilepas itu akan menghilangkan bukti ya kan biarkan saja nanti ya nanti kalau sudah ini sudah jadikan bukti kan kita masih menerawang ini benar atau tidak karena pada eranya saya yang saat ini tahu-tahu memang sudah ada hanya saya menggali mengusuri ini sebenarnya apakah betul ini Pak Habib Pak Habib atau memang padahal Pak eh teraturunannya yang masih itu itu masih ada masih ada turunannya dari itu tadi salah satunya dari Sayyid Mufsin atau Raden Kesuaat Mufjo kemudian ada Raden Hussein yang dimakamnya disitu dan beliau adalah ayahnya dari ibu Bajah Nani setiap lalu mesti soal kesini karena memang kebetulan beliau sakit ya sakit dan lagi kemoterapi tapi ketika saya sempat mencoba pelan-pelan menanya ini kenapa kok menyambung ke Baput tapi pun beliau tidak tahu dan yang saya menanyakan itu masih mengaku sebagai keturunan daripada yang makom di Baput ini tapi beliau tidak yakin dengan marka Baputnya tapi beliau yakin bahwa disinilah makom leluh jadi beliau mengatakan bahwa itu adalah Mbak Buyut kalau Bapaknya disini terus sebelah timurnya itu Mbak Buyut dan keluarga keluarganya disitu kalau sebelum ada penamaan itu waktu misalkan masih dengan masih kecil makam itu apakah awalnya kosong terus baru sudah ada makam tersebut dan disitu di Nisan tersebut tertera Raden Sastro Atmojo wow berarti awalnya Raden Sastro Atmojo yang diganti jadi Habib Baabud ya ada keterangan bin Baabud tentera disitu kan Sayyid Muqsin saya juga ini dapat gelar dari mana padahal disitu tertulis Raden Sastro Atmojo ya kan dapat gelar dari mana terus terus dari mana kok bisa sampai ke marka Baabud saya juga istilahnya banyak yang mau apa istilah menanyakan seperti ini ya biarlah nanti waktu yang mungkin kalau sudah ada kemudian ada pelaporan baru ini mau dijadikan silahkan saksi-saksinya kalau saya kan masuk ke sini di awal sudah tiba-tiba sudah ada waktu kecil seingat saya pun belum ada tulisan itu cuma untuk tulisan Raden Sastro Atmojo ada di Nisanya ada di Nisanya ada Nisan 2 disitu salah satunya Nisanya tertuliskan Arab dan satu tinggal satu itu yang tertulis tadi dengan bentuk Nisanya mengacu pada Nisan eranya Demak dan Jepuk artinya secara denah peta tua bahwa makom yang sekarang tulisannya ada babutnya memang disitu ada makom dan ada nama sepuh dari Jawa yang kita lacak itu siapa yang mengganti kalau memang dari salah satu bapak atau mamanya Demir Ham sumbernya dari mana kalau untuk yang di pinggir di luar maksudnya itu makam siapa? itu makam umum yang dulu waktu itu belum ada aturan atau larangan makaman disini karena memang sudah terlanjur ya ini dibiarkan tapi kemarin dari keraton sendiri mengharapkan untuk ini dipindah karena memang aturannya tidak ada makam di komplek paseban ini kan namanya komplek paseban jadi ada pendokok yang mana diperjadikan untuk singgah para pesiarah maupun dari putrawaya keraton mesti singgah di pendokok kemudian baru jadi tatanan mereka itu memang luar biasa jadi menata berampe itu kumbang sekar itu segala macam itu diperhitungkan betul-betul jadi saya kalau mengamati itu dari kabel itu pasti memapai sekar mawar putih sekar mawar putih dan itu pun dari dulu memang sekar mawar putih cuma mulai dari era-era sekarang itu sudah mulai menabrak tatanan ya wis sekarang abang campur ya maknanya apa saya masih menggali ya perlakunya memang soal sana ketemu dengan pemangku adatnya sana saya ikut proses jaman sana maknanya luar biasa ada tahil ya pembacaan sadat kuras itu kalimatnya mengagumkan tentang Nabi Muhammad dan ada dua kalimat sahadat yang di ucapan dalam lewat kayak seperti tembang makanya oh ini mungkin caranya zaman eranya Mataram itu mengislamkan itu sebetulnya dengan lantunan tembang dengan secara otomatis mengucapkan dua kalimat sahadat dengan cerita-ceritanya Nabi Muhammad itu dari orang tuanya siapa lahir dimana disitu dan alhamdulillah dan yang pemangku pasti tahu tatanan sakral dan memang saya juga kemarin apa ya di otos kalau saya enggak ada perintah di otos saya enggak berani saya melepas langseng lampu dan saya tepat-tepat diam juga disitu luar biasa saya menangis saya terakhir saya diizinkan saya betul-betul perintah untuk melepas tadinya saya keberani ya takut ini kan istilahnya suladab lah seperti itu tapi kalau sudah ditunjuk ini ya mau bisa seperti itu jadi dulu waktu saya sudah tinggal di sini saya belum belum mau meskipun sudah banyak paman saya enggak mau barulah dari keraton saya sudah dapat kancingan segala macem perintah ya ada insya Allah nanti kebelakangnya saya yang khawatirkan kebelakangnya percaya enggak percaya itu pasti ada pasti ada jadi orang kalau misalkan istilahnya kewanen masuk bukan yang di beri penang tapi yang masuk pasti sudah ada kebab buddhinya yang kemarin istilahnya ikut-ikut Madain Jomasan iya sama-sama dua kali ya lagi gonjang-ganjinya di keraton tapi sekarang sudah diputuskan dan dimenangkan oleh tembaga dewan dan dari keraton dan itu yang bisa membuka kunci gembok di keraton tadinya kan tertutup banyak tempat apa ini bangunan yang rusak berbuka makanya sekarang sudah mulai perintahnya perintahnya sana tidak boleh berdengkal lagi dengan keluarga bagaimana dari ini mau bantu terbantuan dari Arab karena Arab pun termasuk yang dibantu merdeka oleh Mataram informasinya dari sana makanya Arab itu sangat ini entusias tapi selama dengan mendapatkan amanat jadi juruk kunci beliau kanjeng sinu pernah gak ada Arab ini minta supaya beberapa makam jadi habib dengan menawarkan apa baru informasi saja baru informasi saja ini pun dari Paman yang silatur menyatakan saya kan ngobrol-ngobrol akhirnya gimana sempat mengatakan seperti itu kalau masih ada makam di sini jangan-jangan ini lagi terapetin saya kan sampai sekarang belum ada tindakan dari sana juga baru wacana tapi wacana ini sudah meletak sudah keger itu kan tahun-tahun berapa tahun 2021 sudah saya dikasih mengingatkan cerita nenek-nenek datang ke rumah saya enggak paham enggak kenal itu masih tahu bakal gigir bakal fitnah setiadu domba terus bumi ini itu makanya saya masih ternyata saya baru ingat masalahnya kan di sini di dalam makam itu dikisaran sebelum 2010 kalau enggak salah itu kan kalau masuk ke dalam buka pintu masuk nanti hadapkanan itu kan ada silsilah beliau sekarang sudah enggak ada makanan katanya dipinjam sama abud tulisan dan belum di saya mencari saya mencari karena itu sangat penting karena itu saya tahu perjuangannya almarhum abad bikin di kertas karkir sampai malam nulis itu kemudian ketika saya ke sini saya pengen tahu saya cari informasinya sudah seperti itu ada sempat yang moto enggak itu deng barangkali ada aku dulu sempat moto tapi lupa nyimpannya dimana barangkali ada saya kemarin masih menelusuri dari bahan kertas atau lama sih tulisannya tulisan baru yang jadi dari kertas karkir disalin disalin karkirnya masih ada enggak din nah itu kayaknya dipinjem itu plus karkir itu tandanya dibingkai dibingkai harusnya kan anak-anak sampai dilepas sebenarnya kalau niatnya meminjam kan hanya foto atau mungkin kopianya saja yang pinjam apa sih din tapi ada yang dari Arab yang jadi kerajaan Arab ya jadi gini eranya dulu kerajaan Mataram itu kan masa di abad 15 eranya Sultan Agung itu kan di Tanah Arab atau Turki Usman itu kan lagi mengalami ini kan itu mungkin kaitannya ini apa namanya kerajaan-kerajaan Nusantara saat itu Islam ya ada Nusantara ada kerajaan Mataram kemudian ada Banten kemudian ada Aceh itu apa istilahnya ya ada hubungan ini lah diplomasi diplomasi dengan Turki dan Turki Usman di sejarah ada bahkan yang memberikan gelar Sultan Agung memakai gelar Sultan itu kan dari kerajaan Turki Usman kerajaan Islam terbesar makanya adanya hubungan diplomasi dengan sana itu masih terjadi baik karena dulu kan adanya warga Mataram yang pengen pergi haji ke sana akhirnya itulah tercari selamat menikmati